Intro Unitas Penalaran dan Jurnalistik Universitas Warmadewa menyelenggarakan talk show mengenai peran media dalam perkembangan industri pariwisata di Bali pada Sabtu 18 Januari 2020 Bincang-bincang di auditorium Universitas Warmadewa ini mengupas permasalahan pariwisata di Bali dari segala sisi baik dari sisi pengelolaan oleh pemerintah, masyarakat maupun media Untuk mengupas topik tersebut Ninyoman Ayu Andriani dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali hadir sebagai pembicara kewakili sisi pemerintah Imade Juli Untung Pratama Perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Walhi dan Pasar dan Nandang Astika Ketua Asosiasi Jurnalis Independen Aji dan Pasar sebagai perwakilan media Ketua Panitia Talk Show 2020 Anagung Gede Chandra Wiratama mengatakan dirinya dan juga timnya mengadakan talk show ini untuk mengetahui sejauh mana peran media dan juga bagaimana sebenarnya pariwisata di Bali Ya karena ada media asing yang memberitakan kalau Bali ini tidak layak dikunjungi tahun 2020 Nah unitas penalan dan dunasi itu merasa terganggu dulu melihat artikel berita asing tersebut Terus saya punya ide untuk kenapa kita gak buat talk show aja tentang berita ini Bener gak Bali itu tidak layak dikunjungi tahun 2020 Sekitar langsung kami menghubungi Dinas Pariwisata untuk menceritakan bagaimana sih kondisi pariwisata di Bali Habis itu kita juga mengundang wali terkait bagaimana sampah plastik di Bali lalu kita mengundang Aji sebagai medianya Oke, unitas ini bergerak di bidang penalaran dan dunalisi ya kita sering, ya, di dunas kita itu ya datang ke acara-acara seperti ini juga masih soleil, kita buatin berita kita upload di website kita ya kita buat tulisan-tulisan untuk ini sebenarnya untuk mengandalkan acara ini itu ide kita bersama karena kita kan juga bergerak di bidang jurnalistik nah, kita tertarik itu mengangkat tema ini untuk yang bertujuan untuk menghasilkan pemikiran inovatif dan menghasilkan pemikiran inovatif kepada mahasiswa yang datang ke sini nantinya tindak lanjutnya, kita akan tetap bekerjasama dengan media-media yang kami undang tetap menjalin komunikasi, menjaga supaya nantinya kita bisa kerjasama terus itu media ini harapan saya itu tetap di tengah-tengah ya tidak membela pihak kiri maupun pihak kanan tetap menunjung tinggi yang namanya netral tetap menjaga yuk subscribe aku resmi youtube Nusa Bali jangan lupa like tinggalkan komentar share link dan aktifkan tanda loncengnya dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati